selamat menikmati puji syukur kita ucapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala di pagi hari yang cerah ini kita masih diberikan oleh Allah berbagai macam nikmat nikmat yang terbesar yaitu nikmat islam dan nikmat sunnah langsung saja anak didik kami kelas 9c dan 9d materi kita yang lalu yaitu tentang reproduksi tumbuhan ya ada pun materi kita hari ini yaitu tentang reproduksi hewan ya materi kita hari ini adalah tentang reproduksi hewan ya nah jadi nanti akan dibahas ya macam-macam reproduksi secara alamiah nah itu terjadi secara seksual dan aseksual kemudian organ reproduksi siklus reproduksi dan aplikasi reproduksi ya nah apa itu reproduksi ya reproduksi adalah sifat dasar makhluk hidup tujuannya apa untuk mempertahankan spesies nah reproduksi itu ya yaitu menghasilkan keturunan nah dan keturunan lagi ya nah reproduksi itu ya itu dia diawali diawali dari apa diawali dari sel ya sel ya sel sel kelamin kan begitu nah sel kelamin ini kan dia akan mengalami pembelahan secara mitosis maupun meiosis nah reproduksi itu terjadi di dalam tubuh individu jadi sel ini ada di dalam tubuh individu ya sel kelamin nah jadi individu ini melakukan reproduksi secara seksual dan secara aseksual kalau dia reproduksi secara seksual maka diperlukan pertemuan antara sel sel kelamin ya kalau reproduksi secara seksual itu dia diperlukan pertemuan antara sel sel kelamin jantan dan sel kelamin betina sedangkan kalau dia aseksual tidak terjadi pertemuan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina oke nah kita awali dengan reproduksi aseksual ya nah kalau reproduksi aseksual ya itu keuntungannya apa keuntungannya individu yang terbentuk sama ya individu yang terbentuk sama kemudian kerugiannya tidak dapat ya tidak terdapat variabilitas genetik ya jadi tidak ada disitu gen-gen yang bervariasi untuk membentuk individu tersebut nah contoh reproduksi aseksual ya itu yang pertama yaitu fragmentasi nah fragmentasi ini artinya pembelahan diri ya kan contohnya cacing poli kai ya kemudian visi ya visi nah ini contohnya pada planaria ya kemudian ada dia bertunas ya jadi kalau bertunas ini dia contohnya pada hidra ya nah kemudian cloning ya nah cloning ini tidak melibatkan pembuahan dari sel gamet ya tidak terjadi pertemuan antara sel gamet nah kita lihat ya kalau misalkan reproduksi aseksual visi contohnya tadi kan pada planaria tidak nah jadi planaria itu dia akan membelah sebagian dari organ tubuhnya ya nah organ tubuh yang terbelah tersebut dia akan membentuk misalkan ini terbelah terbelah ya kan nah dia nanti akan seperti ini ya terbelah disini maka nanti ini akan tumbuh organ kepalanya seperti itu jadi kalau misalkan dia kita misalkan ini terbelah ya organ apa namanya kaki nanti akan tumbuh organ kepala nah seperti itu dia ya itu untuk visi ya yang diikuti dengan regenerasi nah itu contohnya tadi pada apa planaria kan begitu kan cacing pipi anelida ya tubuh membelah menjadi potongan potongan kecil setiap potongan meregenerasi bagian yang hilang ya kemudian ada reproduksi secara tuas namanya tunas ya kan tadi kan nah kalau tunas itu terjadi pada spons dan beberapa cenidaria ya nah ini dia gambarnya ya ini kan ini contohnya hidra hidra ya kan nah hidra ini dia ya hidra yang dewasa dia akan membentuk apa tunas kemudian tunasnya tidak lagi tidak lagi bergantung kepada hidra hidra yang dewasa ya kemudian reproduksi aseksual partenogenesis nah ini pada rotifera ensekta ikan amfibi dan beberapa jenis reptil ya nah ini telur dapat berkembang menjadi hewan dewasa tanpa mengalami fertilisasi oleh sperma ya jadi dihasilkan telur kan gitu tetapi dia tanpa adanya proses pembuahan kalau telur itu kan biasanya ada karena karena pertemuan sel telur dengan sel sperma begitu nah kalau ini dia telur ya itu dapat berkembang menjadi hewan dewasa tanpa mengalami fertilisasi oleh sperma ya ikan ya kata nanti telurnya dikeluarkan itulah yang akan berkembang menjadi hewan hewan dewasa nah ini dia ya telurnya telurnya sel telur berkembang tanpa ada sperma ya pada lebah contohnya ya kan nah kemudian ada lagi ginogenesis ginogenesis kalau ginogenesis itu dia tanpa fertilisasi tetapi diperlukan kehadiran sperma di sekitar telur misalnya pada beberapa jenis ikan nah memang dia tanpa pertemuan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina tetapi sperma diperlukan di sekitar telur ya di sekitar di sekitar telur supaya apa namanya dia telurnya itu dapat berkembang menjadi menjadi ikan nah itu untuk beberapa jenis jenis ikan ya nah kemudian reproduksi khusus yaitu pedogenesis nah ini individu baru yang berhasil dari individu yang belum dewasa contohnya larva misalkan larva ya jadi jadi kemudian nah itu tadi dia reproduksi secara aseksual ya nah sekarang kita masuk ke reproduksi secara seksual ya reproduksi secara seksual yaitu pertemuan ya terjadi pertemuan antara sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina nah ini dia mengakibatkan perubahan genetik ya melibatkan tingkah laku fisiologi hormon nah karakteristiknya fusi gamet sperma dan sel telur yang masing-masing punya kromosom ya kemudian sel telur membawa cadangan makanan kemudian sel sperma motil ya fertilisasi yang terjadi eksternal dan internal ya nah jadi disini ada yang eksternal dan internal ya kalau eksternal dia di luar tubuh induknya kalau internal berarti fertilisasi pertemuan antara sel telur dengan sel sperma itu terjadi di dalam tubuh induk ya reproduksi secara seksual ya itu terbagi menjadi yang pertama ada namanya ovipar ya apa itu ovipar ovipar itu artinya bertelur ya ovipar artinya bertelur ya nah ovipar artinya bertelur jadi kalau dia bertelur itu dapat terjadi di di luar tubuh induk ya dan perkembangan embryo di luar tubuh induknya ya jadi contohnya adalah ikan amfibi nah ini dia di luar tubuh induknya ya misalkan sel sperma dengan sel telur misalkan kemudian bertemu kan seperti itu nah kemudian akan menghasilkan telur ya akan menghasilkan telur telur itu yang akan berkembang di luar tubuh induknya kalau internal dia perkembangan embryo yang terjadi di dalam tubuh induknya nah ini salah ya harusnya di dalam tubuh induknya contohnya burung ya telur burung nah telurnya itu kan di dalam tubuh burung burung tersebut nah jadi nanti nah itu ya kalau dia internal berarti perkembangan embryo di dalam tubuh induknya kemudian ovovivipar yaitu bertelur dan melahirkan ya nah telur yang di fertilisasi masih berada pada induk betina dan berkembang di dalam tubuh induk betina tetapi tidak ada hubungan antara induk dan embryo telur menetas dalam tubuh betina dan anak dilahirkan contohnya ikan gupi ya contohnya beberapa jenis reptil nah jadi disini telurnya itu menetas menetas di dalam tubuh induk betinanya kalau dia ovovivipar sehingga nanti yang dilahirkan adalah berupa anak ya itu kalau dia ovovivipar kemudian vivipar vivipar yaitu beranak embryo berkembang dan mendapat nutrisi di dalam tubuh induk betina contohnya pada mamalia ya pada kambing kemudian pada mamalia hewan menyisui ya nah kemudian kita kalau dia ada beberapa hewan yang dia merupakan organisme hermaprodit yaitu apa itu hermaprodit membentuk telur dan sperma yang dapat di fertilisasi sendiri ya nah jadi satu individu dapat membentuk telur dan sperma dan dapat di fertilisasi sendiri contohnya adalah cacing pita ya nah ada juga dia yang dia dapat melakukan fertilisasi sendiri yang tidak dapat melakukan fertilisasi sendiri dan yang memerlukan sperma untuk memfertilisasi sel telur lainnya contohnya keong ya siput nah reproduksi secara seksual ini dia bisa dilihat ya kalau dia pada ubur-ubur bisa dilihat gambarnya dia itu apa namanya melakukan strobilisasi strobilisasi strobilasi ya nah ini dia kemudian ada lagi dia ya disebut dengan poli embryonik nah poli embryonik ini itu pada hewan armadillo quadruplet nah sesudah fertilisasi embryo pada tahap alur primitif menjadi 4 blastomer menghasilkan 4 embryo nah ini pada hewan armadillo quadruplet ya nah bagaimana sistem reproduksi hewan berfungsi jadi kalau dia mamalia itu termasuk hewan yang menghasilkan gamet dalam sepasang organ jadi kalau dia hewan jantan dia akan menghasilkan sperma di testis kalau dia betina akan menghasilkan sel telur atau ofum nah ini ya ini hampir sama dengan pada manusia saluran reproduksinya juga hampir sama dengan pada manusia disini dia testis untuk menghasilkan sperma ada epididimis tempat penyimpanan sperma fast difference mengubungkan testis dengan uretra ya nah ini sistem reproduksi pada wanitanya ada namanya vagina kalau sistem reproduksi pada wanita dia ovarium untuk memproduksi ofum ya kemudian vagina itu menerima sperma tuba falopi tempat fertilisasi uterus tempat berkembangnya embryo ya tuba falopi tempat pertemuan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina nah nah ini kalau dia pada mamalia dia nanti terjadi kehamilan ya hamil pada hewan eh pada mamalia betinanya nah itu dia nah siklus reproduksi itu dia kalau pada hewan ada namanya siklus estrus yaitu terdapat pada hewan non primata siklus menstruasi terdapat pada kelompok primata termasuk manusia ya nah siklus estrus ya itu terdiri dari 4 fase diestrus proestrus dan estrus dan matestrus ya contohnya pada kuda sapi babi ya domba nah itu dia panjang siklusnya bisa dilihat ya kemudian lama reseptivitas seklus atau lama estrusnya itu 4 sampai 7 hari kemudian sapi panjang siklusnya 21 hari lama reseptivitas seksual atau estrusnya 13 sampai 17 jam dan seterusnya ya nah kalau siklus menstruasi itu dia terjadi di rahim kalau dia menstruasi itu biasanya hari ke-1 sampai hari ke-5 kemudian ada regenerasi hari ke-4 sampai ke-6 ada proliferasi 7 sampai 15 sekresi hari ke-16 sampai ke-28 itu ya nah kalau dia menerje itu pertama kali menstruasi monopause istilahnya itu berakhir menstruasi klimaterium masa transisi menjelang monopause masa reproduksi antara menerje dan klimaterium nah ini dia grafiknya ya nah oke oke ya nah jadi aplikasinya ya itu yang pertama ada namanya bird control IVF peningkatan produksi ternak biokonservasi ya obat penyubur atau fertilitas meningkatkan jumlah kelahiran jamak atau multiple ya invertilitas terjadi 1 dari 7 pasangan di US ya nah oke ya nah ini aplikasi dalam reproduksi ya ada ada dia transfer embryo inseminasi buatan dan sebagainya ya nah ini kita lewatkan saja ya karena materi kita tidak mem terlalu mendalami tentang aplikasi ini ya ini hanya sekedar hanya sekedar untuk mengetahui saja ya nah ini berbagai jenis aplikasi perkembang biakan pada pada aplikasi reproduksi pada hewan ya nah disini ada ada 2 soal ya nah ini soalnya digabungkan dengan materi minggu lalu ya materi minggu lalu yaitu perkembang biakan pada hewan nah ini soalnya digabungkan dengan materi minggu lalu ya ada 2 soal dikumpulkan paling lama pukul 6 sore ya oke demikianlah materi kita pada hari ini lebih dan kurang mohon maaf terima kasih atas segala perhatian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih.